Pemirsa tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Pemerintah Daerah Jakarta, Bawaslu, dan KPU menggelar apel persiapan pengamanan jelang pilkada DKI Jakarta pada 27 November mendatang. Sebanyak 71 ribu personel telah disiagakan untuk pengamanan. Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto mengatakan tim gabungan sudah bersiap mengamankan pilkada mendatang. Tercatat sebanyak 32 ribu TPS yang akan diamankan pada gelaran pilkada Jakarta nanti. Tim gabungan pun telah mengelompokkan TPS yakni 330 TPS rawan, 6 TPS sangat rawan, dan 47 TPS khusus. Mapping ini sesuai dengan sosiodemografi dan faktor geografis. Selain itu, Polda Metro Jaya telah membentuk satgas yang terdiri dari 7 satgas untuk pengamanan. Sedangkan dari Pemda Jakarta sudah siapkan 2.824 Satpol PP. Operasi mantap peraja digelar selama dengan 140 hari. Situasi secara umum sangat kondusif. Kita dapat melihat dari apa yang telah diterima oleh Bawaslu. Ini kalau tentang pelanggaran. Di nilai hukum DKI ada tuji yang dilaporkan. Yang kemarin mungkin dekan-dekan paham ada beberapa kali demo-demo Jurasan Tentang salah satu paslon yang dianggap melanggar suatu peraturan. Tapi ini pun sampai saat ini masih dirasa sangat-sangat kondusif. Belum menjadi sebuah gangguan. Nanti kalau hal-hal yang dilaporkan bisa ditanyakan langsung oleh Bawaslu. Di situ ada Gagom Du. Selama ini Gagom Du tidak terlalu banyak menerima laporan. Kurang dari 10. Ini sudah cukup bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.